Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yunir Umbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Intro Sebuah bangunan yang digunakan untuk menjual mobil bekas di Merauke terbakar. Intro Pencuri motor di Mimika diringkus polisi. Intro Kasus COVID-19 di kota Jaipura meningkat, 3 kecamatan kembali masuk zona merah. Intro Gedung tempat penjualan mobil bekas yang terletak di Jalan Brawijaya Merauke, Sabtu lalu terbakar. Kebakaran ini juga menyebabkan 7 mobil yang terpajang hangus terbakar. Menurut saksi mata, sebelumnya ia mendengar teriakan warga yang berlarian di depan rumah. Ketika keluar ia melihat api dari dalam showroom tersebut sudah membesar. Menurut saksi, api diduga berasal dari 2 warung makan yang terletak di samping showroom. Kejadiannya kurang lebih setengah 6 pagi ya. Itu awalnya bagaimana Pak Nandar? Awalnya itu kita dengar itu anak-anak dari Senayu yang biasa ikut mobil saya. Anak-anak sekolah itu mereka jalan pagi. Jadi mereka teriak, Om Nandar, Om Nandar, api-api. Terus kakak-kakak api-api. Nah sudah, metode bangun. Eh, akhirnya ada api nih. Mertanya ada kebakaran di mana kita lihat. Ah, sudah nyepul asap dari warung Surabaya ini. Hanya kita tidak tahu awal api ini kita dari warung Padang ini atau warung Surabaya. Oh, ada 2 warungnya Pak ya? Ada 2 bangun. Iya. Kita tidak tahu bahwa itu api itu dari mana. Awalnya? Saya sudah nyepul asap apa. Tapi sempat untuk dilakukan bantuan untuk memadapkan itu? Iya, sempat. Itu air kan. Kebetulan saya selalu siapkan air di gentong itu. Untuk kalau ada apa-apa kan kita langsung siram-siram. Iya, iya. Begitu, siram-siram. Apa-apa, begitu. Ini yang terbakar apa Pak? Warungnya berapa ini? Dua ini? Ada 2 unit warung sama sorung mobil. Sorung mobil ini ada berapa mobilnya ini Pak? Kurang lebih mungkin 7 kan. 7 mobil ya? 7 mobil. Yang terbakar ya? Kurang lebih ya. Tiga mobil pemadam kebakaran diterjunkan dan satu jam kemudian api baru bisa dipadamkan. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran itu. Muhammad Ritwan melaporkan dari Merauke, Papua. 6 orang pemuda ditangkap polisi karena meresahkan warga tim Mika. 6 pemuda itu mencuri motor dan mencuri televisi. Polisi menyita satu buah laptop, dua televisi, dan sepeda motor yang dicuri enam pelaku pada akhir Juli lalu. Polres Mimika memastikan akan bertindak tegas terhadap pelaku kejahatan. Kesempatan ini juga kita akan kebalikan barang-barang hasil kejaratan terkhususnya kendaraan roda dua karena kebetulan pemiliknya juga sudah ada dan kita sudah melakukan penyejakan berkaitan dengan dokumen-dokumen pendukung. Memang ada kesesuaian di situ makanya nanti pada kesempatan ini juga akan kita serahkan kepada pemiliknya. Kemudian pada kesempatan ini juga kalau kita lihat dari modus yang dilakukan oleh para pelaku, memang ada beberapa hal yang bagi kami dan cukup kami sayangkan, ada kekeledoran dari si pemilik kendaraan. Ya terkadang kuncinya masih tertinggal di kendaraan, kemudian ada juga beberapa yang tidak dikunci setangat. Ya jadi ini akan memudahkan dari para pelaku untuk melakukan aksinya mereka. Ya jadi pada kesempatan ini, saya selalu Kapolres Mimika memberikan himbauan kepada masyarakat, ya karena untuk kasus pencurian terkhususnya berkaitan dengan kendaraan roda dua lagi cukup marah untuk dikawupan terunikan. Meri, korban pencurian berterima kasih pada polisi karena sepeda motornya bisa ditemukan. Saya buat kawak berimpah dari borbon kehilangan motor, saya ucapkan sangat terima kasih buat Bapak Kapolres, serta Bapak Kapolres, saya ucapkan sangat terima kasih untuk kerjasama yang baik, biar sudah bisa ditemukan. Kalau yang ini sudah antara satu tahun lebih. Kasus pencurian kendaraan bermotor marak akhir-akhir ini, polisi menghimbau warga agar lebih berhati-hati dan selalu mengunci kendaraannya saat parkir. Dari Mimika, Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Kepolisian Merauke Sabtu lalu meringkus empat pencuri alat-alat pertanian milik warga. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebuah mesin traktor. Kempat tersangka merupakan komplotan yang beroperasi secara terorganisir dan spesialis mencuri peralatan pertanian. Informasi barang-barang tersebut ada di pembeli besi tua, yaitu di keberadanya di Jalan Tidure 5 buah dan di Jalan Seringgu ada 10 buah. Setelah kita melakukan pengecekan di sana, kita temukan barang-barang tersebut bahwa benar itu barang yang hilang milik PT Sonsai. Yang kemudian kita melakukan lidik lagi terhadap pelaku dan kita sudah dapatkan pelakunya. Benar-benar yang sementara kita ada amankan tadi. Nah ini merupakan komplotan Pak Kapolsek? Setelah kita melakukan pengembangan terhadap TSK ini, terduga TSK ini ternyata mereka selain melakukan pencurian hasil ini sebelumnya sudah melakukan pencurian alat-alat pertanian seperti Alkon. Dan setelah kita lakukan pengembangan lagi bahwa ternyata yang kemarin beberapa hari yang lalu ditangkap di Polsek Kurik, Nah ternyata mereka itu adalah temannya si TSK ini. Polisi meyakini masih banyak barang bukti yang disembunyikan komplotan ini, sehingga kasus pencurian ini masih akan terus dikembangkan. Muhammad Ritwan melaporkan dari Merauke, Papua. Bantuan untuk warga yang menderita kelaparan di Distrik Kuyuwage, Kabupaten Lani Jaya terus mengalir. Pemerintah Kabupaten Lani Jaya kembali menyalurkan 8,9 ton bantuan, berupa beras dan pakaian serta makanan siap saji untuk ratusan warga di empat kampung. Sejak dua pekan terakhir, Distrik Kuyuwage dilanda cuaca ekstrim, berupa hujan es hingga perkebunan warga rusak dan gagal panen. Kondisi ini menyebabkan 548 warga di empat kampung kelaparan. Akibatnya empat orang meninggal dunia karena belum ada fasilitas kesehatan di daerah ini. Penjabat Bupati Lani Jaya Petrus Wakir Kua berjanji akan menempatkan tenaga kesehatan di Distrik Kuyuwage untuk melayani warga yang sakit. Kepala Dinas Kesehatan, Ibu Direktur, kita harus hari ini juga putuskan berapa medis yang tinggal di Kuyuwage supaya yang darurat-darurat, obat apa namanya itu. Generik-generik itu stand baik di sini. Harus di sini. Setuju juga Pak Kepala Dinas, harus di sini. Kalau besok, besok pakai pesawat, bikin posko di sebelah. Supaya masyarakat sakit yang kita jaga yang kecil-kecil begini. Ibu-ibu hamil. Kemudian, sekali lagi saya tekankan. Kepala Distrik, berapa kepala distrik ada di daerah ini, jangan tinggalkan Kuyuwage. Saya pesanin. Kepala-kepala kampung, tidak boleh. Harus kontak mereka. Kepala-kepala kampung, kalau kebanyakan ditium, kebanyakan di Wamena, panggil semua. Jangan sampai kejadian akibat ini, mereka juga lalai, tidak tahu rakyatnya sakit seperti apa, meninggal seperti apa akibat hari ini. Mereka harus di tempat jaga. Baru makanan habis, obat kurang, apa-apa kurang, harus selalu lapor. Kalau bisa, radio juga harus kita tempatkan di sini. Supaya kita kontak terus 1x24 jam. Pak Kepala Dinas Kesehatan, catat, harus petugas medis, standby di Kuyuwage. Jangkau semua ini. Kampung-kampung, distrik-distrik tetangga itu harus jangkau semua. Baru komunikasi harus tetap. Selalu ada komunikasi dengan pemerintah daerah. Distrik Kuyuwage merupakan daerah terpencil, berjarak 40 km dari Ibu Kota Tium dan 300 km dari Jayapura. Daerah ini tidak bisa ditempuh melalui darat sehingga hanya bisa dijangkau dengan pesawat udara berbadan kecil. Hendra melaporkan dari Lani Jaya, Papua. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.